Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang data, jadi lapisan data. Sebenarnya presentasi ini sangat berkaitan dengan webinar atau rapat teknis berkaitan dengan suatu acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Antigeologi yang mana saya ingin memberikan tambahan material untuk mendukung narasumber-narasumber yang lain. Yang sepertinya tidak mencakup pembahasan tentang data. Namun demikian, karena sifatnya itu umum, maka saya akan mencoba menyampaikannya secara jenerik. Jadi masalah data ini menjadi salah satu isu penting sebenarnya. Lebih penting mestinya dibanding isu-isu tentang luaran riset yang seringkali diarahkan hanya ke publikasi. Entah publikasi di jurnal ilmiah atau di seminar-seminar. Baik dalam skala nasional maupun internasional. Jadi data itu posisinya selalu kalah, selalu di sini. Yang di atas itu adalah makalahnya. Padahal makalah ini tidak akan terjadi kalau tidak ada data. Nah, saya akan share screen. Baik, jadi di depan layar ini ada yang namanya catatan. Catatan visual yang saya buat untuk menggambarkan situasi yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau kita lihat, seandainya datang ke satu restoran atau suatu pesta. Apa namanya, seringkali kita melihat hidangan. Kita lihat hidangan enak sekali, rasanya pun belum dirasakan saja sudah terasa enak. Karena aromanya itu enak sekali. Saya mengumpamakan paper, baik yang terbit di jurnal, kemudian tugas kuliah. Ini salah ketik misalnya assignment. Kemudian manuskrip. Manuskrip apapun yang bersifat umum. Berikutnya laporan, report. Kemudian skripsi. Skripsi itu masuk ke report juga. Bisa tesis, desertasi. Itu adanya di sini. Orang itu biasanya dituntut untuk menghasilkan luaran-luaran yang seperti ini yang harus menarik. Jadi kalau kita kenalan, Anda sudah meneliti apa saja. Biasanya kita cerita tentang makalah yang kita sudah tulis dan terbitkan. Nah, jadi dokumen-dokumen itu ada di sini. Hidangan, macam-macam. Rasanya macam-macam, warnanya macam-macam, teksturnya macam-macam. Itu ada di sini. Pokoknya enak-enak. Nah, yang sering terjadi adalah data untuk menyusun ini itu tersembunyi. Ya, tersembunyi. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah meja, ibarat sebuah meja. Itu data itu ada di bawah meja dan itu hanya terlihat kalau kita singkap. Nah, jadi di sinilah masalahnya. Ketika seringkali kita akan mengadakan penelitian. Untuk tujuan apapun, kita sering mencari secara daring. Googling, penelitian sebelumnya tentang apa. Seringkali yang kita dapatkan kan ini. Format seperti ini. Format by paper, manuskrip apapun, tugas kuliah, laporan, skripsi, apapun. Itu pasti dalam bentuk PDF biasanya. Mungkin dalam satu presentasi ada slide. Itu pun slide biasanya PDF. Sebenarnya tidak ada masalah kecuali satu. Data yang biasanya ada di dalam dokumen-dokumen itu tidak bisa langsung kita pakai. Bahkan datanya sendiri itu tidak bisa kita temukan. Kita hanya bisa menemukan judulnya berdasarkan judulnya. Datanya itu tidak bisa kita googling data tentang ANU. Tidak muncul. Tapi kalau judulnya yang kebetulan tertangkap oleh mesin pencari, maka paper ini akan keluar. Atau laporan ini akan keluar. Jadi masalahnya itu itu. Walaupun PDF ini berasal dari misalnya file text, bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai latex. Kita selalu memasukkan data di dalamnya. Tapi ketika diterbitkan, selalu dalam format PDF. Jadi menyatu dan tidak bisa dipisah-pisah. Dalam satu eksperimen di depan guliah, saya sudah coba. Ini ada paper, di dalamnya ada tabel data. Apa yang terjadi kalau kita copy dan kita salin ke misalnya Microsoft Hexel. Pasti lari-lari angka itu. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Itu baru yang formatnya tabel. Belum lagi kalau misalnya di bidang kita, ilmu geologi, ilmu kebumian. Selain dalam bentuk tabel, data muncul dalam bentuk peta. Petanya juga dalam bentuk PDF, menyatu. Seperti ditempel, sudah seperti foto saja. Jadi sudah tidak bisa kita misalnya, aduh ini titik mata air misalnya karena bidang saya hidrogeologi. Titik ini itu koordinatnya di mana? Bagaimana saya bisa persis kembali ke titik itu? Tidak akan bisa. Karena petanya peta PDF atau peta JPEG atau PNG. Peta foto. Itu yang terjadi sekarang. Kembali lagi ke bawah, kembali lagi ke sini. Data itu seringkali dianggap bukan sebagai luaran atau output dari riset. Saya ulang ya. Data biasanya, umumnya, selalu dianggap, bukan dianggap sebagai output riset. Kalau Anda bertanya, kalau output riset, kalau apa sih Pak biasanya? Jawabannya adalah ini. Bisa makalahnya ditanya di mana, sudah dipresentasikan di mana, dan seterusnya. Jadi itu yang dikejar. Dan data yang menjadi bahan baku untuk menulis dokumen-dokumen itu hampir tidak pernah dianggap sebagai suatu luaran atau output riset yang independen. Jadi data ini independen. Baik dalam bentuk tabel atau dalam bentuk peta tadi. Itu sebenarnya independen. Bahwa ibu dan bapak, adik-adik mahasiswa yang nonton ini, itu adalah yang membuat peta itu, adalah yang mengambil data itu, yang kemudian menjadi tabel. Itu tidak dipertanyakan lagi. Itu masih milik ibu dan bapak sekalian. Dan adik-adik sekalian. Tapi ketika kita selesai dengan riset itu, selalu kita hanya berpikir papernya, skripsinya. Datanya sendiri tidak pernah dianggap sebagai luaran riset atau output riset yang independen. Jadi kalau kita bayangkannya, ini ada layar data, ini ada layar analisis, kemudian di atasnya ada layar pelaporan, reporting. Maka data ini dianggap selalu blended. Selalu blended dengan analisis, analisis yang tergabung, dan juga dengan penyajiannya, pemaparannya, pelaporannya. Ini semua embedded. Ketika disampaikan, tidak masalah. Kita menyampaikan, baik kepada universitas, tempat kita sekolah, atau kepimpinan, kalau kita kerja di satu institusi, atau misalnya kita sebagai konsultan, kita berikan kepada pemberi kerja, itu tidak ada masalah. Tapi dokumen yang Anda berikan, embedded itu, itu harus bisa tetap di-preteli. Mana layar analisisnya, mana layar datanya, terutama yang layar data ini, lapisan data itu harus bisa di-preteli. Kenapa? Ada yang bertanya pasti ke saya, kenapa Pak Erwin, itu harus di-preteli. Saya tidak bisa jawab, kecuali Anda, mengingat kembali apa yang Anda pikirkan, ketika Anda mencari data, ketika risetannya belum dimulai. Coba kita ingat-ingat, tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Anda googling, kemudian Anda tanya-tanya ke orang, datang ke perpustakaan, dan lain-lain. Pada intinya Anda itu, sebenarnya kan membaca dokumen ini. Anda baca, oke, saya setuju dengan Bapak ini. Maka saya akan sitir. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda ambil lagi report yang kedua, Anda baca, saya tidak setuju dengan Bapak. Maka Anda sitir juga. Anda bilang, saya tidak setuju, karena data saya tidak sesuai dengan kesimpulan yang dia ambil. Kemudian, opsi ketiga. Tadi yang pertama, setuju dengan satu dokumen, yang kedua adalah tidak setuju, yang ketiga adalah, tunggu-tunggu, ini saya belum bisa setuju atau tidak setuju, tapi datanya menarik. Datanya menarik. Kenapa? karena saya, misalnya, mengukur muka air tanah, pada periode tahun 2020 sampai 2021. Andaikan saya S2 misalnya, atau S3. Saya mengambil data sejak tahun 2020, selesai di 2021. Si paper ini, mengukur data muka air tanah, dari 2009 ke belakang. Ini satu contoh ini. 2019 ke belakang. Dan Anda kan ingin tahu, sebenarnya, apa yang terjadi di masa lalu. Karena Anda hanya datang di masa kini, 2020 dan 2021. Apa yang terjadi di masa yang lalu? Apakah muka air tanahnya itu kurang lebih sama dengan yang Anda pikir, yang Anda ukur, di tahun 2020 dan 2021, atau muka air tanahnya itu lebih tinggi, bisa juga dia lebih rendah. Kebayang ya. Jadi, ada peluang. Anda itu sebenarnya tidak butuh dengan kesimpulan si penulis ini. Katanya ada satu paper, Anda tidak butuh dengan kesimpulan dia. Yang Anda butuhkan adalah datanya. Datanya. Untuk bisa Anda gabungkan, untuk bisa Anda plot ulang bersama dengan data yang Anda ambil. Untuk kemudian Anda bisa melihat gambaran umumnya. Oh, begini loh, data muka air tanah itu dari tahun ke tahun. Perubahannya seperti ini. Kebayang ya. Dan ini berlaku untuk hal lain. Mau bidang migas, mau bidang mineral, mau bidang thermal, mau bidang geowisata, semua. Kita itu ingin sebenarnya menginventarisasi bukan hanya kesimpulan orang, tapi menginventarisasi juga data yang diambil orang lain. Saya ulang ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin meneliti, itu kita sebenarnya ingin menginventarisasi bukan hanya kesimpulan hasil pemikiran orang lain, tapi Anda juga ingin menginventarisasi datanya. Jadi kalau Anda sudah dapat datanya, maka data itu bisa Anda gabungkan. Nah, ketika Anda misalnya buka paper misalnya, waduh datanya ini, tabelnya itu PDF, jadi saya harus mengetik ulang. Atau waduh datanya ini dalam bentuk peta, JPEG, PNG, saya harus plotting ulang. Jadi Anda pasti harus menyisihkan waktu lebih untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu juga dengan asumsi papernya ada petanya. Atau papernya itu ada tabel data mentahnya. Karena seringkali paper itu juga entah karena proses editorial, misalnya terlalu panjang, jadi mereka itu kadang-kadang data yang disampaikan juga bukan utuh data mentah, tapi data ringkasannya. Maksimum, minimum, rata-rata. rata maksimum, minimum, rata-rata. Itu tidak akan berarti apa-apa buat peneliti setelah Anda. Jadi kemungkinan malah dokumen Anda tidak disitir lagi. Karena gimana data yang saya perlukan, bukan kesimpulan sebenarnya. Nah, ketika Anda bertanya, maka jawaban pertama orang itu mungkin. Kemungkinan besar adalah lupa. Waduh lupa, datanya itu sudah 5 tahun yang lalu. Disimper di mana? Kemudian selain lupa, mungkin loh kok gimana-gimana? Kenapa Anda perlu datanya? Itu kan data punya saya. Saya yang ambil. Kok Anda ingin minta itu buat apa? Jadi mulai itu. Ada kewaspadaan yang tidak perlu. Seolah-olah data itu milik kita yang kemudian nanti akan diambil orang untuk dijual lagi. Yang berikutnya misalnya bisa begini. Pemikiran orang yang punya penulis paper itu. Yang mengambil data itu bisa. Misalnya dia mikir begini, kok enak Anda mengambil data saya? Itu data saya ambil berbulan-bulan dengan susah payah, dana yang saya habiskan cukup banyak. Kemudian saya plotting itu, saya bermalam-malam itu plotting data, ratusan data itu ke dalam peta. Kok enak Anda minta? Kan sudah ada paper saya itu. Apa enggak cukup? Kan kesimpulannya sudah. Saya sampaikan. Kenapa perlu datanya? Tiga kemungkinan jawaban dari para peneliti sebelumnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang masih berpikiran seperti itu, maka mari kita pikirkan ulang. Ketika Anda bilang biayanya mahal, bukankah biayaku itu akan menjadi lebih murah ketika manfaatnya lebih banyak. Bukan hanya untuk tujuan Anda sendiri. Tujuan Anda sendiri sudah selesai. Sudah tercapai. Riset sudah selesai. Anda sudah laporkan. Anda sudah terima uang. Kalau misalnya ibu dan bapak, seorang konsultan misalnya, sudah manfaat untuk ibu dan bapak sudah selesai. Tapi kalau manfaat itu bisa lebih dirasakan lebih banyak orang, maka akan mestinya uang yang dihabiskan untuk itu menjadi lebih mudah. Nilainya akan menjadi lebih nilai uangnya. Bukan nilai benefit atau manfaat. Nilai uangnya akan terasa menjadi lebih murah. Kenapa? Karena dengan nilai yang sama, manfaatnya itu bisa ke lebih banyak orang. Kan begitu mestinya. Apalagi kalau dananya dari negara. Ini riset negara. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda berpikir, oh, itu kan data punya saya. Tunggu dulu. Kita harus berpikir begini. Bahwa data itu ibu dan bapak yang ambil, adik-adik yang ambil. Betul. Bahwa data itu hak ciptanya ada di ibu dan bapak. Ibu dan bapak yang ambil dan ibu dan bapak yang nulis artikelnya. Tapi ketika ibu dan bapak itu milik saya, itu akan sangat tidak relevan ketika ibu dan bapak mendapat dana dari negara. Menjadi tidak relevan itu. Ini punya saya. Tidak. Hak ciptanya ada di ibu dan bapak. Tapi datanya itu sebenarnya negara juga ikut memiliki. Orang yang memberi dana itu ikut memiliki. Walaupun hak ciptanya ada di ibu dan bapak. Dan adik-adik. Karena mereka itu institusi yang berbasis kepada masyarakat. Mereka bisa berjalan itu dengan uang yang berasal dari masyarakat. Maka kan mestinya data yang ibu dan bapak ambil, karena dapat dana dari pemerintah. Data itu milik negara, milik masyarakat, milik semua. Kemudian itu dihubungkan dengan nilai penelitian yang mahal tadi. Jadi dengan rupiah yang sama, lebih banyak orang akan mendapatkan manfaat. Maka nilai rupiahnya akan menjadi turun. Walaupun manfaatnya menjadi lebih besar. Jadi tolonglah mulai berpikir seperti itu. Jadi data itu hak ciptanya memang ada di kita. Tapi kita lihat dulu. Dibiayai oleh siapa kita? Kalau dibiayai oleh negara, ya sudah. Data ini juga milik negara. Negara ikut memiliki hak ciptanya dari kita. Kita yang memberikan sumbangsih pemikiran kita. Itu kita memang. Orang tidak akan mendebat itu. Sekarang mungkin pertanyaan berikutnya. Pak Erwin, bagaimana supaya bisa data itu menjadi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Bisa lebih besar. Maka kita perlu menggunakan prinsip fair data. Fair. F-A-I-R. Fair itu, F-nya itu findable. Bisa ditemukan. A-nya itu accessible. Bisa dibuka. Bisa di-download. Bisa di-unduk. I-nya itu adalah interoperable. Jadi file-nya itu bisa dipertukarkan. Kemudian reusable. R-nya itu reusable. Bisa dipakai ulang. Findable. Di zaman internet yang terkoneksi. Yang disebut findable itu apa? Bisa ditemukan oleh mesin pencari. Ketika Anda buka mesin pencari, di peramban Anda atau browser Anda. Ketik sesuatu, kemudian muncullah ini. Jadi paper ini sebenarnya sudah memenuhi azas atau prinsip findable. Bisa ditemukan. Bisa dicari. Bisa ditemukan. Accessible. Bisa. Bisa. Paper ini yang open access atau dokumen-dokumen lain yang memang ditaruh di satu tempat yang bisa di-download untuk filenya. Maka semuanya itu memenuhi azas accessible. Bisa diakses. Bisa dibuka. Bisa diunduh. Tapi apakah dia interoperable? Nah, ini interoperable itu tadi ya. Begitu sudah diunduh. File itu bisa kita pertukarkan. Bisa pakai software ini. Bisa pakai software itu. Dan lain-lain. Itu tidak terjadi. Data yang tadi saya sampaikan ya. Itu tidak bisa terjadi. Apalagi kalau paper ini hanya berisi grafik. Bagaimana grafik itu kita mau ambil datanya? Tidak bisa. Walaupun di dunia sudah banyak data ekstraktor. Jadi kalau ada grafik, di-scan. Kemudian dia akan mencoba membaca data itu nilainya berapa. Itu ada. Tapi kan tetap itu tidak efisien. Artinya tetap tidak interoperable. Jadi data itu tidak bisa kita pakai. Karena PDF. Jadi PDF itu tidak interoperable. Kemudian reusable. Reusable ini sama juga. PDF itu tidak bisa digunakan ulang. Yang bisa digunakan ulang itu adalah data atau grafik atau peta dalam format native-nya. Format aslinya. Misalnya kalau tabel, format aslinya itu bisa Excel. Excel S. Walaupun banyak orang juga bilang begini. Excel S kan bisa dibuka hanya untuk orang yang bisa beli Excel. Bisa beli Microsoft Office. Atau berani membaca ke Microsoft Office. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau dia tidak punya uang? Kita harus kasih format yang lain selain Excel S. Misal ODP. Atau ODS. ODP. ODP itu format dari Libre Office. Itu seperti Microsoft Office tapi free dan open source. Misal. Atau Anda ingin lebih native lagi yaitu di format CSV. format teks yang bisa dibuka pakai notepad. Itu tabel. Kalau peta misalnya. Kalau peta gimana Pak? Kalau peta itu format native-nya. Misalnya SAP. Jadi petanya itu SAP-nya juga disertakan. Kemudian bagian yang terakhir. Anda mungkin akan bertanya juga. Secara teknis bagaimana Pak? Saya masih kurang paham ini masalah fair. Oke. Saya beritahu. Ini. Yang pertama Anda bisa mengupload dokumen-dokumen tadi. Tabel data, peta, SAP-nya, dll. Itu sebagai suplementari material. Sebagai lampiran. Jadi saya juga tidak beranggapan atau menghimbau data itu harus jadi satu. Dengan makalah itu ketika di-submit atau dikirimkan ke jurnal misalnya. Tidak. Jadi dokumen, data, peta, apapun itu. Itu di-upload atau diunggah sebagai suplementari material. Nah jurnal-jurnal di Indonesia sudah memiliki fasilitas itu sebenarnya. Tapi saya tidak bisa bilang hampir. Mungkin bahkan tidak ada satupun yang mengharuskan, bahkan menghimbau para penulisnya untuk mengupload datanya sebagai suplementari material dalam format native, format akslinya. Jadi upload sebagai suplementari material di jurnal tempat Anda mengirimkan makalah atau di panitia, ke panitia tempat seminar itu dilaksanakan. Upload. Dan sebagai panitia juga ibu dan bapak harus bisa menghimbau bahwa data ini penting. Layer data ini penting. Jangan Anda hanya cerita peta, cerita grafik. Tapi datanya itu tidak pernah terlihat. Karena peta grafik itu bisa dibikin. Itu yang ingin kita umumkan agar prinsip-prinsip saintifik itu lebih tercapai. Atau upload ke general repository. Jadi misalnya di dunia itu ada repository yang gratis, bisa menjadi tempat ibu dan bapak mengupload atau mengunggah suplementari data tadi. Dan kemudian linknya di input atau disisipkan ke artikel utamanya. Artikel utamanya yang ini. Disisipkan, disitir. Jadi orang tetap bisa melacak datanya dari sini ternyata. Kemudian upload to campus atau institutional repository. Misalnya kampus Anda punya gudang data yang diselenggarakan oleh kampus. Misalnya LIPI, misalnya punya RIN. Dan ternyata RIN atau repository ilmiah nasional itu juga bisa dipakai oleh pengguna yang lain. Bukan hanya pegawai LIPI. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah di upload, pak sematkan atau tempelkan lisensi terbuka. Lisensi terbuka itu terkait dengan hak cipta tadi. Jadi yang disebut dengan hak cipta tadi itu adalah suatu pernyataannya yang menegaskan bahwa ibu dan bapak itu adalah pemegang hak ciptanya. Ibu dan bapak yang bikin artikel itu. Yang mengambil data itu. Tapi kalau hanya itu yang diakui, yang dideklarasikan, maka orang setiap kali akan menggunakan data ibu dan bapak harus minta izin. Jadi walaupun silakanlah. Ini dipakai. Tapi kalau tidak dipakai, tidak pakai ada institutional ini, open license ini, maka ibu dan bapak yang akan menggunakan dokumen itu harus izin. Karena all rights reserved. Jadi semua hak atas dokumen itu semuanya milik ibu dan bapak secara mutlak. Tidak ada masalah sampai situ. Karena pasti ibu dan bapak izinkan, karena sudah dibagikan. Tapi pertanyaannya adalah sampai usia berapa kita bisa hidup? Satu, sampai berapa tahunkah alamat surel kita, nomor telepon kita, alamat rumah kita untuk mengirim surat itu masih tetap sama. Karena orangnya harus menghontak kita untuk minta izin. Jadi itu. Sudah umurnya tidak jelas. Kita juga tidak bisa memastikan kita tetap tinggal di satu tempat atau tidak. Jadi kan sulit orang mau menghubungi kita untuk minta izin. Oleh karena itu, bagi ibu dan bapak yang memang menghendaki dokumennya itu bisa lebih bebas lagi untuk di-download, untuk digunakan oleh orang lain. Maka tempelkan open license atau lisensi terbuka. Yang sudah pasti misalnya pakai creative commons. Creative commons. Itu bisa dipakai. Jadi ibu dan bapak bisa pilih creative commons. Yang sifatnya strict. Ada yang lebih fleksibel. Yang jelas sih, ibu dan bapak yang akan menggunakan ulang. Ini karya ibu dan bapak ini. Itu tidak perlu minta izin. Tapi punya kewajiban untuk menyitir. Itu saja prinsipnya. Jadi silakan pakai. Tidak usah minta izin karena saya sudah bagikan kok. Tapi ibu dan bapak kalau mau pakai harus nyitir. Disitir saja. Disitasi. Bawa saya yang bikin. Silakan. Tapi tidak perlu pakai izin. Oke. Baik. Seperti itu kira-kira penjelasan saya. Mungkin ini adalah suatu penjelasan yang baru. Bagi ibu dan bapak. Mungkin bagi ibu dan bapak yang lain sudah biasa mendengarkan penjelasan saya ini. Jadi intinya bagi para peserta seminar dan pengelola seminar itu memang dihimbau. Saya himbau untuk mau wajibkan diri sendiri kalau bisa. Datanya itu bisa di-submit ke panitia sebagai supplementary material. Agar data itu bisa terbaca juga. Dan kalau terbaca oleh orang lain maka bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Manfaatnya bisa lebih besar. Nilai-nilai ibadahnya, pahalanya juga akan lebih besar buat kita. Dengan catatan memang satu, didanai oleh negara. Yang kedua, mungkin didanai oleh pribadi ibu dan bapak sekalian. Misalnya skripsi. Skripsi itu kan mayoritas didanai oleh mahasiswa sendiri. Tesis juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika riset kita itu didanai oleh perusahaan suasana. Entitas bisnis swasta. Yang biasa terjadi di geologi. Dunia geologi misalnya dibiayai oleh perusahaan minyak. Explorasi kita dibiayai oleh perusahaan minyak. Atau eksplorasi geotermal kita dibiayai oleh perusahaan minyak. Nah, itu memang perlu ada izin dari perusahaan. Kalau itu memang perlu izin. Karena itu private sector, private money. Private money itu tidak ada kewajiban untuk bisa dibagikan sebenarnya. Kecuali memang perusahaannya ingin. Kecuali Anda sebagai pegawainya juga ingin membagikan itu. Jadi mungkin mestinya nanti akan ada screening. Data mana yang nilainya bagi perusahaan sudah menurun. Itu bisa dilepaskan. Kalau yang masih punya nilai maksimum. Atau bahkan belum menghasilkan apapun. Penghasilan. Maka itu ditahan dulu. Silahkan. Jadi konteks dari presentasi saya ini adalah sekali lagi untuk riset-riset atau penelitian yang dibiayai oleh negara sebagai institusi sosial. Dan bagi ibu dan bapak sendiri. Agar yang dibiayai oleh ibu dan bapak sendiri akan manfaatnya bisa lebih besar. Terima kasih itu saja penjelasan saya ini. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dan mudah diterima. Kita bisa ketemu di forum yang lain. Beberapa link atau website yang saya bicarakan di sini akan ada di konteks deskripsi. Demikian. Terima kasih. Nama saya Erwin. Selamat menikmati.